Kebakaran melanda bangunan sekolah musik sekaligus toko alat musik di Rawamangun, Jakarta. Kebakaran diduga akibat crossletting listrik. Sebuah toko sekaligus sekolah musik di Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur, kebakaran Senin pagi. Sejumlah petugas dibantu warga berjibaku mengeluarkan isi toko. Untuk padamkan titik api, petugas memadam kebakaran harus menggunakan alat bantu oksigen untuk memasuki gedung yang dipenuhi asap. Menurut salah satu karyawan toko, api berasal dari gudang dan diduga akibat crossletting listrik. Kurang lebih jam 8 lewat 20 menit. 8 lewat 20 menit ini akibat apa bang tadi awal mulai api dari mana yang abang tahu ya bang? Dari gudang. Dari gudang. Listrik atau apa bang? Kayaknya tidak perkiraan listrik. Listrik ya, tapi ada orang atau di dalam bang? Tidak ada. 15 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Ryomanik, AY News melaporkan.